Hei, what's up guys, welcome back with me, selamat datang kembali di channel saya Gering guys Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten in action Jadi kan saya udah nge-review hero legend tuh kalau gak salah udah semua guys ya Hero legend tuh udah saya review semua Jadi kali ini saya pengen buat in action-nya hero-hero legend guys Jadi sampai sekarang ini hero legend yang udah saya in action tuh kalau gak salah baru speeder boy guys Nah ini saya mau buat in action-nya sih kali ini untuk si black one-nya ik guys Ya tapi sebelum saya masuk ke inti video Jadi kali ini saya mau nge-show untuk start-up turnamen round kedua Jadi saya gak apa namanya gak attack karena round kedua disini Ulawanya ngeri-ngeri semua guys Disini dari nomor 1 nih Dia dari god laksus, eh sorry sorry, nicknya god laksus dari klan Valhalla Rissing Selanjutnya God shen on apa ini ya Ini gini-gini gitulah Dari klan god of destruction Ini yang Pelajanda aja nih ada 2 Ya ada 2 guys Sementara yang lain walaupun Ada yang hijau, ada yang kuning Cuman level XP-nya tuh lho Yang udah ngeri-ngeri semua guys Nomor 1 aja tuh 158 Hinata, ini god Hinata 119 155 Tadi pas waktu Pas waktu berapa ya Intinya 3 jam start itu Eh sorry Ines menjak start ke round kedua 3 jam setelah start round kedua Itu Tadi yang attack tuh kalau gak salah baru berapa ya Belum banyak sih intinya yang nomor 1 tuh Kalau misalnya baru attack 27 Nah tadi itu saya udah ngeri-ngeri Oh ini kayaknya bisa nih Tapi setelah saya tunggu Sampai apa namanya Hampir habis Waktunya hampir habis Lho ini kok yang Janda-janda sama yang Level XP-nya gede kok langsung attack nih Yang udah yang 33 Jadi dia perfect point guys 165 33 tuh Sementara memang dia 34 Berarti ini perfect point guys Wah ini makanya Berarti saya Wah udahlah nyerah aja lah Ini juga Pasti gak bisa Apa namanya Saya sendiri gak bisa attack Perfect gitu guys Kayak ini kan Dia 33 kali attack perfect Sama defense point itu 2 kali Jadi otomatis Dapat point 2 Jadi total itu 167 Saya sendiri Kalau misalkan saya attack perfect point Paling cuma 165 Berarti itu gak bisa masuk ke top 3 besar gitu loh Tuh guys Untuk satu Turnamen Untuk kedua Hari yang Minggu ini Saya lost Kalah guys Oke disini kita langsung lanjut Untuk in actionnya saja Yang Untuk in action Seperti biasa Jadi saya dibagi dengan Attack di glory arena Sama Multiplayer Ya kemarin kan ada di arena Juga termasuk Cuman karena arena sama multiplayer Kan sebenarnya gak terlalu berbeda gitu loh Cuman bedanya disini arena Disini multiplayer gitu loh Tapi pada intinya Attack base gitu loh Nah makanya disini Mungkin saya cuman 2 kali attack Di glory arena Sama di multiplayer Oke sebelum itu Saya mau Cek dulu heronnya Oh disini hero Black poneic Belum saya masukkan Oke disini Saya soon ulang dulu hero saya Pertama Ugly Madara Thanos Terus black poneic Manipulator Terus bawah pun zombie Terus ini airman Captain America Shield Angel Victory Oke saya bawa ke ini aja Saya gak bawa Bumblebee guys Jadi kita claim dulu Oke disini kita langsung ke Ini dulu Berarti ini kalau glory Kenapa tadi susun ya Gak apa-apa lah Nanti juga multiplayer Disusun ulang Kalau misalnya gak susun sekarang Oke kita langsung main glory Crossover match Disini saya cari dulu Yang sekiranya itu bisa win Ah ini bisa nih Ini Ini ya guys Nomor 2 Ada si black poneic Kita langsung cash Attack saja Ini yang pertama mungkin Langsung loss Karena saya cuman bawa Speeder boy Ini gak tau sih Loss atau menangnya nih Kayak kita lihat saja Loss atau win Loss win Loss win Oh ternyata win guys Paling saloss Speeder boy guys Berarti OP juga dia ya Oke sekarang black poneic guys Ini kita hero yang lain Kita jauhin aja Biar black poneic bisa Kelihatan efek-efeknya Gitu Gak jauhin dulu Hero-hero lain Kayak disini kita langsung Lihat dia guys In actionnya Langsung lorin Loss Langsung bersih guys Langsung disabu bersih Oke guys Win guys Dapat 21 poin Oke sekarang kita ke Multiplayernya guys Ya mungkin di multiplayer nanti Mungkin saya Tadi Saya akan nambahin beberapa attack Berapa kali attack ya Dua kali mungkin Pertama yang base easy Yang kedua mungkin Base Lumayan keras gitu guys Kita langsung Gas attack saja Find a match Oke guys Ini saya doa Nemuin Base yang Very very easy guys Disini saya coba Solo Black poneic saja guys Ya seperti biasa Skill satunya itu Dia langsung nyerang Ke hero lawan dulu Nah tuh Hero lawan ada disini satu Duh Damagenya ini Emang Bisa dibilang tuh Gak ada upat guys Damagenya Langsung bersih guys Langsung bersih guys Ini tinggal Apa Berapa Berapa lagi nih Tinggal defense semua ini Solo black poneic pun kuat nih guys Kalau yang Base easy Tinggal satu bangunan Ini dah kelar Bintang 3 Solo black poneic Ini dengan waktu 5 Sorry 46 detik guys 100% Oke selanjutnya Kita nyari yang Sekiranya tuh Base nya tuh Lumayan keras Lumayan aja lah Cangan yang keras Kalau yang keras nanti Kemungkinan bisa Bintang 3 nya Susah Oke yang lumayan saja Oke kita langsung Gas Find a match Oke guys Disini saya udah nemuin Base nih Ini bisa dibilang Base nya itu Aya gimana ya Udah SS gede Cuman dia nge-ban guys Ini ada satu hero Level 83 Ini kemungkinan Madara guys Victory udah level 60 Cuman belum awake Disini udah banyak yang 60 Ini ada Sebivaka juga 62 Ini bisa dikatakan Base ini lumayan Lumayan susah Lumayan guys Tapi kita mau bawa Ugly awake guys Guys ini kita langsung Keluarin si Blackbone 8 Kita fokusin Blackbone 8 Duh Oke Ini kira-kira kuat gak ya Duh Wish Mantap Yang level 83 Siapa ini Madara guys Bener Madara Tuh Spirit Boy Yang level 52 aja ini Tuh Nyawanya langsung habis guys Duh Wish Mantap Bintang 1 guys Bist Wish Ini Madara nih Level 83 Nyawa udah Kehilangan 40% guys Udah 50% guys Hilang nyawanya Bel Oke Duel Iya Dikit lagi Belum mati Oh mati Bambu Bini Ini Kok gak Aktif ya Efek chipnya Ini mungkin dia Belum Aktif apa namanya Skill chipnya Belum aktifin apa ya Atau tadi Eh biasanya Kalau belum Ovek itu Ada kudonya ya Beda sama Yang udah Ovek Kudonya Ini susah Ini susah guys Karena madara Kan udah level 83 Sekalipun Kalau misalkan Duel sama Madara Saya Kemungkinan untuk winnya Itu kecil Tapi Gak tau juga sih Kalau misalkan Dia madaranya Masih Bintangnya Di bawah 4 Terus Skillnya Masih Ampas Atau belum Max Ya mungkin Saya bisa win Itu loh Ya mungkin Untuk in action Black poneic Ya hasilnya Seperti tadi tuh Ya untuk Multi player Mungkin black ponek Ini cocok Cuman Kalau misalkan Buat kill boss Itu Kurang cocok guys Hero ini Kurang cocok Soalnya Gimana sih Aja itu Damagenya Damagenya Area Bukan Damagenya Yang PvP gitu loh Kalau PvP kan Berarti Player Vs player Atau yang Hero vs Hero Jadi namanya Bukan PvP ya HVH HVH Hero vs Hero Itu kalau misalkan Keterbock kan Contohnya itu Itu kan Damagenya Gede Kalau misalkan Duel Tapi kalau Black ponek ini Cocoknya Buat Damagenya Jadi Black ponek ini Cocok buat Multi player Arena Ataupun CSP Ataupun Statue Turnamen Termasuk Juga Terus Chip Juga Termasuk Terus Sampai Lagi Zombie Challenge Zombie Challenge Ini Enggak Ini Kan Di Mode Defense Bersikitar Tapi Black ponek ini Cocoknya Di Arena Chip Sampaikan Satu Turnamen Terus Multi Player Disini Tadi Yang Kita Record Terus Sama Ini Single Attack Juga Termasuk Ini Cocok Buat Awa Misalkan Terus Black ponek Terus Disini Juga Cocok Nih Cross Glori Arena Juga Cocok Terus Siapa Lagi War Base Juga Cocok Guys Yaitu Tadi Untuk Apa Namanya Inaction Black ponek Saya Cukupkan Ya Sebelum Saya Tutup Saya Ingin Banyak Banyak Mengucapkan Terima Kasih Pada Teman Teman Semua Yang Sudah Ngesupport Saya Ngesupport Saya Baik Dari View Subscribe Maupun Yang Sudah Ngeshare Ke Social Media Kalian Dukungan Dari Kalian Sangat Berarti Untuk Saya Dan Sangat Bermanfaat Untuk Saya Oke Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Thanks For Watching See you Next Video My